Hai Sobat Eljohn, balik lagi sama aku Felicia Sonia Melia Di video kali ini aku akan bahas tentang 5 fakta unik Gunung Krakatau Gunung Krakatau yang saat ini sangat terus berevolusi sehingga dijaga sesat kelestariannya Pengunjung diperbolehkan untuk menginjak di kaki Gunung Krakatau ini karena 4 tujuan Yang pertama penelitian, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengembangan penelitian, dan yang terakhir menunjang budidaya Kawasan Gunung Anak Krakatau menjadi destinasi baru bagi asal ibu kota Jakarta dan sekitarnya Karena kesersediaan paket wisata yang ditawarkan tidak hanya mendaki Gunung Anak Krakatau saja Tetapi kita bisa melihat keindahan pantai dan surga di bawah laut Seperti pulau-pulau sekitarnya, pulau Sabesi, pulau Umang, dan pulau Lagun Cabe Ini dia 5 fakta tentang Gunung Krakatau Yang pertama Gunung Krakatau sempat meletus dengan dasyat pada tahun 1883 Yang kedua, saking dasyatnya efek letusan Gunung Krakatau ini hingga ke Australia, Afrika, Norwegia, New York, dan beberapa negara Eropa Yang ketiga, letusnya juga berpengaruh pada iklim di dunia Debu vulkanisnya menutup atmosfer selama setahun Yang keempat, fenomena itu menginspirasi Edvard Munch Asal memegia yang menghasilkan karya The Screen pada tahun 1893 Dan yang terakhir, pada tahun 1927 Anak Krakatau lahir sebagai gunung paling aktif Tumbuh 3,6 meter per tahun Bisa bayangkan kan, kengeriannya kalau meletus Itu dia Sobat Beberapa Fakta tentang Gunung Krakatau Kalian kalau mau ke daerah Krakatau lebih baik untuk lololnya aja nih Sobat Karena homestay di sana pun terjangkau dan bisa menikmati indahnya alam Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Youtube-nya Eljon TV Follow tiktoknya Eljon Indonesia Dan follow Instagramnya Eljon Media Untuk video feliz berikut-berikutnya Jangan sampai ketinggalan oleh video feliz berikut-berikutnya Sobat See you next video, bye-bye Bye